Kalau bagus Rp200.000 atau Rp300.000? Iya, maksudnya dari modal yang dikeluarkan biasanya keluar duit itu 300% dari modal atau 200% dari modal. Biasanya kalau keluar modal Rp4.000.000 biasanya dapatnya Rp12.000.000 itu biasanya. Halo, selamat sore Sobat Inspirasi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya lihat tetangga saya panen bibit lele. Beliau itu dulunya belajar dari saya. Setiap hari ke rumah saya. Sekarang sudah pinter ya. Enggak pernah ke rumah saya. Sudah berapa tahun ya, kira-kira 2 tahun atau berapa. Mana orangnya. Itu beliau, Pak Giono itu namanya. Pak Giono. Ini beliau, Pak Giono ini. Dulunya profesi di pasar, banting setir di pembibitan ikan lele. Ya, Pak Giono ya. Di sini sama anak belajar seorang orang nge-naku ya. Sekarang sudah pinter atau belas? Belas. Sudah pinter. Biasa ya. Setiap hari. Terus metu pirang ekor, Pak. 40 ribu yang dulu, yang kemarin tuh. Sudah dijual 40 ribu. Paling tuh kira-kira, Pak. Satu puluhan, Pak. Sekitar 80 ribu. Sekarang 80 ribu. Pirang dino, Pak Giono. Pirang dino. Tidak. Seket loruh dino, 52 hari ini sudah ada ukurnya 6. Itu 7. Itu 52 hari yang paling besar ukur 7 ya. Ukur 7. Tulamnya dulunya terpah-terpah. Sekarang. Eh, sambil belajarin aku pernah ada 6 tahun. Eh? Ada 6 tahun. Apa? Mulai bulanan lele ya? Punjul. Punjul. 3 tahun? Ya lah. Pak mulai sama ngendoknya loh? Ya lah. Sekitar 3 tahun ya. Sekarang sudah lele. Yang satu tahunnya agak muyak, Pak. Nah, ya. Setahun saya ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Gula ilmu. Sehingga 2 tahun sudah lihe. Dari harganya mesti tanya. Tara jualnya tanya. Sekarang udah painter gak pernah tanya. Gula kan gulunya. Gulunya sudah selesai. Sudah dipakai lagi. Ya, ya, ya. Dipakai lagi. Semen modalis. Semen kira-kira. Semen itu. Modali patang juta setengah. Modali rok. Pak. Uang kemana? Tidak ada yang tahu di sini. Wah, itu ngerasa di ceritaan ini. Gula modalin gimakan ini lah. Tidak ada. Oleh dua. Gula pak. Bisa. Oh, ya. Yang jelas gara keuntungannya yang 40 ribu itu. Sekitar 4 juta atau berapa lah. tapi termasuk boros biasanya pembibitan modal petang juta oh ada yang error oh iya ada yang error kalau itu kan bibitnya biasanya kan 300% dari modal biasanya kalau bagus 200 atau 300 maksudnya dari modal yang dikeluarkan biasanya keluar durit itu 300% dari modal atau 200% dari modal biasanya kalau keluar modal 4 juta biasanya dapatnya 12 juta itu biasanya 12 juta kotornya itu biasanya tapi kalau ada yang mati memang itu kalau yang bagus ya kalau ada yang mati ya memang begitu berarti ada enek sengiror pak ya sakkotak sakkotak oh ada yang rusak kota kasih aman pada 52 hari ya sudah tenang tuh tinggal keuntungannya jarakannya tinggal pungkrak pangkrik ya harusnya 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 nah oh ini agak lah ini pak ya ukur pitu bener-bener bener-bener gede ini di mana pak wih ukur delapan tujuh lapan tujuh lapan itu istrinya ngawas si duit ngawas si duit istrinya ini pembelian teman saya saudara saya ketika susah tadi kalau kita bahagia ya enggak kena dulur ya mas ya lepas susah gue lepas bahagia enggak ada ini ya ini lepas susah enggak kue saya sepuluhin terata unaku wih san belas ah enggak kagul dek enggak kagul dek enggak Sender nanya rupanya dan heis untuk harga saya sudah merotok medun ya ketimbang di aneh harga sudah turun dek sudah ya memang i sara itu sudah dari daerah belitar ini sudah turun memang sudah turun musim hujan tapi tetap untung pembitan sehat ukur 3 ya masih 3, 4 oke demikian dulu sobat inspirasi Indonesia semoga video ini bisa bikin semangat bagi yang pernah putus asa ya jangan lupa tetap semangat tetap semangat ya tetap bertahan dari godaan istri siksaan istri nah ini semua siksaan istri memang lah ini kok bingung maka itu bener-bener ngomong-ngomong itu bener-bener ngomong-ngomong saya golai bener-bener ngomong-ngomong bahagia hahaha tapi pas enak iya pas enak ini bahagia pas enak pas enak ini golai pak yang ramulia-mulia di telung dina kok ini telung dina selesai di telung dina yang baru itu yang ini yang 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 y selamat menikmati habar selamat menikmati selamat menikmati